selamat menikmati harapan kayu ke pemerintah ayah harapan masyarakat desa ini masyarakat desa Lubus ini memang ada adalah realisasi dari penelitian kita lakukan sering panjangnya bukan satu kali setiap hujan, setiap hujan lebat pasti bangun ini tadi kan kita melihat ada tembok panan tebing disini tidak pak ini perlu disarankan dikeruk, diperlebar mau tidak kira-kira misalnya sudah ada tanaman tidak apa-apa karena ini kan masih sungai saya rasa kalau bisa tidak ada misalnya kalau bisa asal pemerintahnya tergantung dari pemerintahnya kalau untuk bisa tidak itu kan masyarakat saya rasa kalau untuk perbaikan masyarakat oke terima kasih pak ya iya makasih pak makasih iyalah biarlah ini aku nak ngejana loh dia ngedron di daerah rawang pula ini kan kebutuhan gerinci aku tahu pula biarnya cocok ya pak ya pak ya pak ya sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kami Ronsansin berada di kawasan desa Lubuk Suli kecematan depati 7 termasuk kawasan ladeh kecematan depati 7 ya ini dua desa yang sangat krusial selalu terdampak banjir yaitu Lubuk Suli ladeh ini kota lanang tidak begitu jadi disini juga di sisi kanan kita ini yang seperti apanya rumah PSD di ketimatan sebelah kanan ini itu terdapat tembok-tembok panah tepi dan aliran-aliran lumpur-lumpur yang hanyut berangkat ke atas menumpuh hingga 10 meter dari tembok nahan jadi kita memutar dulu ini ini kawasan ladeh eh bukan Lubuk Suli ya maaf maaf desa Lubuk Suli terlihat nah ini SD SD Lubuk Suli menurut keterangan kepala desa bahwa SD termasuk desa Lubuk Suli ini apabila terkena banjir saja satu atau dua jam apabila terkena hujan satu atau dua jam maka terkena banjir memang sadat perlu dibangun tembok penahan tebing sepanjang desa ini nah kita ini masih desa Lubuk Suli ini nah ini masih Lubuk Suli kayaknya batasnya jembatan Lubuk Suli jembatan dekat sungai tembok-tembok panan tebing di sisi oh iya tembok panan tebing kiri-kanan tidak ada ini ini sudah sampai ke mana di arah kotopayang apa kubang ini karena FVP-nya terganggu kita sudah kita tendah tadi terpasar kita naikkan misalnya tembok-tembok penahan tebing kiri-kanannya tidak ada ini yang ada satu tadi pas kita naik arah ke sini belum terlihatan sungai itu penampakan jahat semumuk yang ujung sana terlihat nah ini terganggu lagi FVP-nya kalau ini mau tidak mau kita TH berdekat berdekat sama tau ini banjir sekitar 500 meter ada yang memenuhi air yang memenuhi jalan batas-batas ini ada di sembok-sembok penahan tebing terlihat yang yang lebih lama lumpur dan naik ke atas menuju jadi naik sepatu meter ini kayak tinggi setelan ini tidak terdampak lanjut ini ada kotoranang tidak begitu terdampak lanjut tidak begitu ya ya tidak begitu yang ini ladeh ini ladeh desa ladeh yang kepala desanya pak bestar ya ini yang kita surat nah inilah ladeh ini ladeh 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 lumbuk sudi ini sebetulnya daerah wali kita lihat di sini ada makam di tengah sawah ada makam yang orang-orang dari dari jawa yang masih orang-orang dari jawa tetapi kalau kita melihat dari tekstur anak cucu-cucu beliau ini turun-temurun itu berkulit kuning putih besar jadi nah disini ada makam makamnya makam Sheikh Muhammad jadi dulu dari tenaga jawa itu ada 9 ada 8 kita 7 yang ditubaskan untuk syarih Islam tanah rinci nah ini makam disini ada nah ini yang yang segi 4 luas ini ini di bawah pohon yang tinggi yang tidak ada daunnya nah itu kelihatan kotak dikit tidak ada bukan yang seberang sana nah ini kelihatan makam bentuk makam yang ada di tempat kita di youtube kita wisata ziarah makam rosa Muhammad kalau tidak saya duduk ini kawasan duduk ini ini memang ini ada tempat saya pikir tadi tidak ada yang sebelah sini rupanya ada maaf ya untuk Dinas Departemen pekerjaan pekerjaan umum maaf saya pikir tidak ada tadi mungkin naiknya dari atas ini SD coba saya turunkan di bawah ini ada kabel tadi untung saja saat di jembatan saya mau maju kelihatan tabel makhluk kalau saya menggunakan itu kacamata saya buka jadi sudah bisa select ke atas makhluk dan lulus di jembat nah setiap budget SD selalu dunggu pengkasihan apalagi pas mau ujian ini perlu ada alternatif SD ini misalnya pinjam kelas atau di gedung di apa namanya di gedung desa itu kelihatan dengan di dalam baktah nah kalau sudah sorot maju mundur lilik itu itu tandanya kita mau lihat situasi ada kabel atau tidak mana tahu saat kita turun apa maju kabel lainnya kita coba kita turun lagi kayak batas itu aja ini batas 30 meter terlalu terlalu lahir terlalu lagi sinyal atau FPP nya selamat selamat tak se lagi